Intro Lebih dari 600 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 900 orang terluka setelah sebuah rudal Israel menghantam rumah sakit Arab Al-Ahri di Gaza. Seorang perwakilan bulan sabit mirah Palestina menggambarkan penghancuran rumah sakit itu sebagai kejahatan perang dan genosida. Sementara seorang dokter setempat menyebutnya sebagai pembantaian. Pasalnya, selain pasien yang berada di dalam, banyak warga sipil Palestina yang berlindung di sana. Ghazan Abu Sita, seorang dokter, mengatakan serangan dahsyat terjadi saat dirinya melakukan operasi. Pengeboman rumah sakit tersebut menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Namun, Israel membantah bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka menuduh jihad Islam Palestina yang menyerang fasilitas tersebut. Klaim yang sama juga diusuarakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tak lama kemudian. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.